Intro Selamat menikmati hubungan Budi Karya Semadi dan juga Wali Kota Bogor Bima Arya. Kini giliran Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, yang dinyatakan positif virus corona. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah video yang ia unggah melalui akun Instagram pribadinya. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mengumumkan dirinya dinyatakan positif terjangkit virus corona atau COVID-19. Hal itu ia sampaikan dalam akun Instagram pribadinya, Ad Kang Yana Mulyana, Senin 23 Maret 2020, seperti dilansir oleh Tribunews.com. Dalam video yang diugah tersebut, Yana Mulyana mengaku sempat mengalami demam sebelum menjalani tes corona. Setelah hasil tes keluar, ia dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Yana Mulyana saat ini tengah menjalani isolasi diri dan meminta doa dari masyarakat untuk kesembuhannya. Dalam keterangan video tersebut, Yana juga menulis setelah menjalani isolasi selama 11 hari. Namun, masa karantina tersebut akan tetap dilakukan demi kesembuhan wakil wali kota Bandung ini. Yana Mulyana juga meminta warga Bandung untuk tetap berada di dalam rumah agar penyebaran virus corona bisa dihentikan. Tak cuma itu, Yana juga meminta warganya untuk selalu menerapkan social distancing selama pandemi ini berlangsung. Hal ini dilakukan agar tidak ada kontak langsung yang menyebabkan penularan virus tersebut. Yana menjadi pejabat ketiga yang terinfeksi virus yang bermula dari Wuhan, China ini. Sebelumnya, sudah ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Wali Kota Bogor Bima Arya yang dinyatakan positif COVID-19. Saya, Yana Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung. Setelah mengalami demam dan melakukan tes corona COVID-19 beberapa hari yang lalu, Dan hari ini, hasilnya telah keluar dan dinyatakan saya positif corona COVID-19. Oleh karena itu, saya melakukan isolasi dan insya Allah mohon doa dari semua. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.